Nah ini bunda bahan-bahan buat bakpo anti kempesnya Sudah saya siapkan ya Disini sudah ada susu cair hangat-hangat kuku Ini 120 ml atau 12 sendok makan penuh Lalu tepung terigu 25 sendok makan atau 250 gram Gula pasir 2 sendok makan Minyak goreng 2 sendok makan Disini saya tidak pakai margarin atau mentega putih ya Saya ganti dengan minyak goreng Dan pernipan 1 sendok teh penuh Lalu 1.4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh baking powder ya Nah disini langkah pertama Saya akan campur gulanya ke susu cairnya Terlebih dahulu Kita bikin biangnya dulu ya bunda Ini saya aduk-aduk dulu Biar larut gulanya Karena disini pakai gula kasar Jadi ini dilarutkan dulu untuk gulanya ya Nah selanjutnya setelah dirasa Si gula sudah mulai larut Lalu saya akan tambahkan Ragi instan Saya pakai pernipan ya Ini diambil 1 sendok teh Ini saya pakai sendok takar Saya ambil 1 sendok teh Seperti ini Dimasukkan Lalu ini diaduk-aduk kembali Sampai larut lagi Dan ini diistirahatkan sekitar 6-7 menit Biar aktif dulu ya raginya Nah setelah 7 menit Raginya sudah aktif ya Seperti ini Sudah mengembang Berbuih Selanjutnya Ini saya masukkan tepung teribunya Ini saya tambahkan 1 bungkus vanili ya bunda Lalu baking powdernya Saya masukkan 1,4 sendok teh Ini diaduk-aduk terlebih dahulu Setelah tercampur Selanjutnya Saya akan masukkan Air biangnya ini Semua Lalu ini diaduk kembali Dicampur lagi Nah seperti ini Selanjutnya Saya lanjutkan Ngadon ini pakai tangan Ini sini Saya juga sudah suci tangan ya Bersihkan dulu Cicentongnya ini Ini dioleni Pakai tangan Sampai setengah kali Terlebih dahulu Baru nanti saya akan Masukkan Minyak gorengnya ya Nah seperti ini Adonan sudah menyatukan Selanjutnya Saya akan tambahkan 2 sendok makan Minyak gorengnya ya 2 sendok makan Lalu Garam Dan ini Dicampur kembali Sampai benar-benar Tercampur Dan adonan Makin halus ya Di sini Saya tidak pakai Mentega putih ya bunda Menteganya Saya ganti Dengan Minyak goreng Nah seperti ini ya bunda Hasilnya Setelah Kita Oleni Minyaknya Sudah menyatu Dengan adonan Tepungnya ya Tapi ini Masih belum halus Dikiniin Dia masih Kasar ya Ini biar lebih halus lagi Saya akan lanjutkan Ke tempat yang lebih besar ya Saya kasih Taburan tepung sedikit Biar tidak lengket Seperti ini Kita Olen lagi Sampai Halus Sekitar 5 menit ya bunda Biar Hasil Bakko nya itu Halus Lembut Dan meski Sudah dingin Ini nanti Bakko nya tetap Lembut Tetap empuk Tidak keras Nah ini Adonannya Makin lama Setelah Di oleni Kembali Di tempat Yang lebih besar Ini makin Halus ya bunda Seperti ini Sudah kelihatan Halus sekali Selanjutnya Ini akan saya Bagi Adonannya Ini akan Saya jadikan 8 biji Aja ya Untuk Berapa Bunda Baginya Bisa dijadikan 10 biji Juga bisa Ini saya Bikin Besar-besar Saya jadikan 8 biji Ini saya Belas Jadi 2 Lebih dahulu Seperti ini Kita potong Potong kembali Nah lalu Ini saya Bulat-bulatkan Kita Bulat-bulatkan Semua terlebih dahulu Ya Nah setelah Dibulat-bulatkan Semua Selanjutnya Ini siap Diisi ya bunda Ini saya Akan tipiskan Lagi Seperti ini Saya kasih Lekung Di tengahnya Untuk Naruh Isiannya Nah Seperti ini Lalu Disini Saya pakai Isian Mrs Bunda bisa Pakai Coklat Ataupun Selai Lalu ini Ditutup Setelah habis Seperti ini Ini sudah Saya siapkan Kertas roti Saya taruh Di atas Kertas roti Seperti ini Kalau bunda Tidak ada Kertas roti Bisa pakai Daun pisang Ini saya Akan Sisihkan dulu Nah ini Sudah selesai Bunda Saya bentuk Semua 8 biji Selanjutnya Ini saya Istirahatkan Sekitar 30 menit Sampai Mengembang Baru Jadi dikukus Nah Setelah 30 menit Saya buka Ini tadi Kita istirahatkan Itu Kita tutup Supaya Tetap Lembab Nah Seperti ini Hasilnya Sudah Mengembang Selanjutnya Ini sudah Siap Untuk Dikukus Nah Ini pengukusan Sudah siap Air Benar-benar Sudah Mendidih Selanjutnya Pak Ponya Tadi Saya masukkan Ini Ditaruh Secara Berbaris Seperti ini Ya Saya Kukus 5 Dulu Ya Saya Jadikan 2 kali Pengukusan Nah Lalu Ini Dikukus Selama 15 menit Dengan Api Sedang Nah Ini Sudah 15 menit Ya Bunda Saya Kukus Pak Pak Ponya Selanjutnya Ini Saya Padamkan Api Dan Ini Kita Biarkan Tetap Tertutup Tapi Api Sudah Padam Ya Kita Biarkan Dulu Selama 2 Menit Gunanya Biar Pak Ponya Nanti Kalau Diangkat Dia Tidak Kempes Tekap Kokoh Nah Setelah Dibiarkan Selama 2 Menit Pak Ponya Saya Buka Ya Bunda Wow Seperti Ini Bunda Mantap Banget Ini Yang Satu Tadi Kelihatan Meses Dia Keluar Ya Tapi Yang Lainnya Tetap Cantik Selanjutnya Saya Akan Angkat Nah Ini Bunda Hasil Pak Ponya Tadi Ya Hasilnya Itu Halus Seperti Ini Ini Tidak Mudah Kempes Kita Tekan Kembali Lagi Dan Ini Sudah Dingin Bunda Seperti Ini Kalau Teknik Kita Matikan Api Kompor Tapi Tidak Langsung Dibuka Dia Tidak Akan Keriput Tidak Mengempes Tetap Kokoh Tetap Halus Seperti Ini Kita Tekan Aja Dia Kembali Lagi Ke Asal Bisa Dilihat Seperti Ini Halus Lagi Selanjutnya Kita Lihat Dalamnya Ya Bunda Melubir Nah Seperti Ini Benar Benar Matang Sampai Dalam Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sangat Lembut Sekali Bunda Nah Ini Bunda Hasil Bakpo Tanpa Mentega Ya Ini Tanpa Mentega Putih Ataupun Kuning Hasilnya Seperti Ini Lembut Menul-menul Dan Anti Kempes Ya Dan Coklatnya Itu Luber Di Dalam Ini Ada Yang Saya Buka Satu Seperti Ini Coklatnya Meluber Dan Empu Banget Ini Bakpo Menul-menul Dan Anti Kempes Tetap Kokoh Ya Seperti Ini Saya Tekan Seperti Ini Dia Kembali Ke Asal Tidak Kempes Meski Ini Sudah Dingin Ya Bunda Han Si sala se I Tidak Hem matin Tidak Te 輪 G Tidak Tidak